Jadi ada yang dibilang, kamu ditocok apa gimana gitu, Kak Niki? Ya, apapun itu, asal yang melakukan adalah darah daging saya sendiri, tidak ada masalah. Berarti benar, Kak Niki. Damai sama siapa? Oh, gak ada, damai-dame. Dama siapa? Lu kalau nanya, jangan buang buka. Nanya sama siapa? Dama ya, Mas, siapa? Lu pakai nanya damai sama gue. Kak Niki, mungkin banyak netizen yang salfok dengan hidung Kak Niki, sempat ada perban, itu mungkin contoh kenapa, Kak Niki? Ya, ada sedikit luka saja, berarti oke lah, gak ada masalah. Hidung kan masih bisa gue bikin, selama dokternya masih hidup. Berarti itu hidung memang kejadian kemarin ya, Kak Niki? Soalnya banyak netizen yang salfok. Sudahlah, gak usah di kemana-kemanain. Ini kan masalahnya bukan masalah yang lain-lain. Masalahnya pidana, asusila, anak dibawah umur. Gak usah ditanya lagi yang lain-lain lagi. Kak Niki, apa sebenarnya, Kak Niki, sih? Ini perabat atau kenal-kenal orang? Gak ada yang gue kenal. Mereka adalah temennya Laura. Sekarang berarti ada pendampingan dari psikolog? Ada dong. Makanya ini Rasman, Rasman, eh. Jangan bodoh-bodoh banget lah jadi lawyer. Kalau udah gak jadi lawyer, setidaknya jangan blow on gitu ya. Dia bilang kan harus ada pendampingan dari Kampai Yailah, Komnas Anak, Pas Bela Macem, itu udah ada. Makanya lu jangan ikut-ikutan, Rasman. Ya lu mau aja dibodoh-bodohin Fadel, program miskin, gembel, gue gak ngerti. Jadinya kan kemana-mana nih masalahnya. Harusnya kan duduk persoalannya kan masalah pidana. Jadi masalah percintaan lah, Romeo dan Juliet lah. Penganjing loh, Rasman. Niki, soal penyewaan apartemen, soal penyewaan apartemen, itu kan mobil. Penyewaan apartemen, Abang Pahmin juga tahu. Jadi kalau apartemen itu bukan Loli yang sewa, bukan Niki, gak tahu siapa. Nanti kita cari. Tapi yang bayar itu anak. Yang bayar Loli sendiri.